Direktorat Jenderal Bia Cukai Jawa Barat musnahkan 8 juta batang rokok ilegal tulis 870 genep leter miras anuntem maket Cukai di Domba Lera Mesoreang, Kabupaten Bandung, poe selasa isuk-isuk 8 Oktober 2024. Eta ketak teh, kengurangan sumobana barang ilegal. Petugas ngancem bakal nibanan hukuman pidana bui kau kenom produsen turta padagang eta barang ilegal. Mengjuta-juta batang rokok ilegal turta mangratu 100 leter miras dinamang pirang merah Tan Cukai dimusnahkan petugas Direktorat Jenderal Bia Cukai Jawa Barat Baparengan Jengpamarenta Provinsi Jawa Barat turta petugas gabungan aparat penegak hukum. Kucara diduruk di Domba Lera Mesoreang, Kabupaten Bandung, poe selasa isuk-isuk 8 Oktober 2024. Lewiti 8 juta batang rokok sarta 180 genep leter miras Tan Cukai atau ilegal anudiro ngahontal 10 miliar dimusnahkan. Liatisoreang eta barang ilegal G dikirim kapur wakarta ker dimusnahkan babarangan jeng barang bukti ilegal liana di lelok sejen. Sumobana eta barang ilegal tengah balukar kenagaranan dengan rugi 5,4 miliar. Tempika bulan September, Direktorat Jenderal Bia Cukai Jawa Barat nyatet pihak nanindak kucara ngamankin rokok ilegal anuditi 45,5 juta batang. Eta jumlah nusakit tete ngaronjat batan satun samemeh nanya terdina tahun 2022 anuditi tilu puluh juta batang rokok ilegal. Minang kata reka, ger ngurangan sumobana rokok ilegal, petugas Bia Cukai setekah pola nge edukasi masyarakat sangkan ente melibaran ilegal Tan Cukai. Liatik itu pikir merefek jerah, petugas G bakal nibanan hukuman bui, kaok, nem produsen, sarta padagang rokok ilegal. 2024 kita telah melakukan penegakan atau penindakan rokok ilegal sebanyak kurang lebih 45,6 juta batang. Dan ini terus ada peningkatan dari tahun 2022. Tahun 2022 itu sekitar 30 juta batang dengan periode yang sama sampai dengan September 2022. Kemudian di tahun 2023 kurang lebih 44 juta batang. Jadi hampir sama dengan tahun ini dan terjadi peningkatan sedikit. Ini kita sudah melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventifnya apa? Kita bersama-sama bersinergi dengan aparat penegakan hukum, khususnya Sapo TV, melakukan gempu rokok ilegal menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang memang diperuntukkan untuk salah satunya melakukan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian kita juga melakukan edukasi. Edukasi kepada semua elemen masyarakat. Supaya masyarakat baik itu penjual maupun pembeli rokok, paham betul mana itu rokok yang legal dan dilek. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi lengkah aparat anunan jirkin hukum serta petugas Becukai karena mahabunan sumbarna lokok ilegal di pemadam masyarakat. Kita juga mengelindungi industri dan juga agar tidak ada perlunya juga untuk penerimaan negara agar jelas jadi tidak ada lagi yang ilegal. Dan kami apresiasi sinergi dari Becukai, dari Sapo TV, TNI, Polri, Kinasan dan aparat penegakan lain. Pemerintah Buka Komitmen Kermusnahken Sembarna Rokok Ilegal Anuboga Potensi Ngerugi Ke Nagara ke cara ngehangketkan program Gempur Rokok Ilegal di Sakumnala Lewak di Sakuliah Indonesia.